Halo SobatDulis, bertemu lagi dengan Judy. Bukan namasli tapi singkatan dari UBODulis Indonesia. Dan di video kali ini Judy mau lanjutin tentang hasil dari turnamen yang sudah Judy selenggarakan. Ini sekarang sudah masuk ke babak kedua. Dan di babak kedua ini sebenarnya ada banyak sekali match ya. Ada total tuh 16 match. Tapi di video kali ini Judy bakal bahas 8 match dulu aja ya. Jadi pertama itu ada match kesenggilan antara Shane vs Keshit. Langsung aja kita lihat ya. Oke di match ini Shane itu menggunakan Metalfish dan Keshit itu menggunakan Blackwing. Di sini Shane dapat belirian pertama tapi gak bisa membuat board yang lumayan oke. Dan ini sebenarnya adalah wah ancaman sekali ya. Karena Blackwing itu bener-bener bisa membuat combo one turn kill. Apalagi di sini punya 2 Black Weiruin yang bisa spam banyak sekali monster. Ini nanti bisa manggil si monster terbaru yang level 10. Full Armor Master apalagi dengan monster ini bisa juga mencuri monster lawan. Karena semua monster lawannya nanti bakal punya counter yang bakal digunakan oleh si Full Armor Master ini untuk bisa menculik. Sebenarnya ini gak terlalu perlu ya untuk bisa membuat si monster ini jadi defense. Tapi gak terlalu masalah karena monster lainnya itu punya defense yang gede banget. Dan jadinya disini langsung one turn kill ya. Keshit memenangkan duel pertama ini. Oke di duel kedua ini Keshit mendapatkan geliran pertama. Oke disini sebenarnya Shin sebenarnya bakal agak ngepur cuma kartu di tangannya juga gak terlalu oke ya. Paling kartu yang bisa ngebantu hanya Gold Sarcophagus aja. Gold Sarcophagus itu gak terlalu kencang juga ya untuk metaphys beda kayak Thunder Dragon. Dan disini Keshit lebih memilih right kiri daripada Chidori. Kalau Yudi sih biasanya bakal panggil Chidori kalau dapat first turn. Dan disini Shin itu menggunakan Soul Absolution untuk menambahkan life pointnya sampai 3500. Karena disini sebenarnya gak punya monster terlalu banyak. Tapi disini Shin menggunakan Metaphys Dimension untuk memanggil monster metaphys tapi langsung dihancurkan oleh Ghost Ogre. Yang artinya Metaphys Dimension ini gak terlalu cepat untuk bisa resolve. Jadinya gak aktif sama sekali ya. Gak selesai aktifasinya. Jadi si Metaphys Dedals ini gak bakal kepanggil. Tapi disini juga Shin gak terlalu punya banyak monster lainnya. Cuma bisa set Anus doang dan langsung dihajar aja sama si Keshit ini. Dan disini kemenangan kedua langsung untuk Keshit. Yang artinya Keshit akan langsung berlanjut ke ronde ketiga dengan skor 2-0. Oke next ada match ke 10 antara Akito Hideyoshi melawan Komako. Kita lihat aja ya pertandingannya seperti apa. Oke jadi disini Akito Hideyoshi itu menggunakan Galaxy Photon. Dan Komako itu menggunakan deck yang menurut dia sangat unik sekali ya. Karena Komako ini menggunakan keluarga Kuriboh. Kita lihat aja ya aksi Kuriboh itu seperti apa. Apakah bisa menang loang Galaxy Photon. Nanti kita saksikan aja. Dan disini Akito Hideyoshi sudah memanggil si Photon Blast Dragon. Dan bisa memanggil langsung Galaxy Ice Photon Dragon dari tangan. Dan ini yang menarik ya dari deck Kuriboh. Jadi tinggal pakai Kuriboh plus notification. Itu bisa langsung memanggil token banyak banget ya. Yang artinya juga auto Borlod Dragon. Oke tapi disini langsung memanggil si Galaxy Ice Photon Lord. Tapi langsung diculik oleh Borlod. Jadinya disini Komako memiliki monster yang bisa negat gratis. Tapi langsung di tribute sama dia. Eh bukan di tribute. Dijadikan link material untuk manggil Police Patrol. Nah disini Akito Hideyoshi juga akan memanggil. Yang lainnya ya memang oh ternyata bukan manggil si Photon Blast. Mungkin nggak punya Photon Blast yang lain. Iya nggak ada ya. Tapi sebenarnya tadi ketika manggil si Solvear ini. Nggak harus balikin si Galaxy Ice Photon Dragon ya. Dari graveyard ke tangan. Jadi habis dipakai. Langsung aja normal summon si Galaxy Knight. Nanti bisa langsung ke panggilan. Mungkin tadi itu Akito Hideyoshi lupa. Kalau ternyata nggak punya Photon Blast Dragon lagi di ekstra decknya. Oke disini langsung menyerang. Dan ini juga kehebatan dari deck Kuriboh ya. Jadi ada Kuriboh ketika ada monster yang hancur karena battle. Itu bisa dipanggil lagi. Jadi tadi Borlod itu kepanggil lagi karena hancur karena battle. Oleh si number 62 ini. Jadi bisa dibilang deck Kuriboh juga lumayan. Oke jadi bisa dibilang deck Kuriboh itu. Stall control. Jadi sedikit 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 bisa mengikis resource lawannya. Sambil stalling terus menurus. Dan disini juga sepertinya. Ada kesalahan habis ini kalau nggak salah ya. Jadi Akito Hideyoshi itu menggunakan Galaxy Ice Shiver Dragon. Pengennya sih untuk ngancurin Borlod Dragon. Tapi Borlod Dragon itu nggak bisa di target oleh efek monster. Yang akhirnya malah menyebabkan Akito Hideyoshi ini harus menghancurkan salah satu monster lainnya. Karena udah tanggung diaktifin efek dari si Galaxy Ice Shiver Blade Dragon. Dan akhirnya si Full Armor Fountain Dragon ini hancur. Karena efek dari Shiver Dragon. Ini pure misplay ya. Jadi bukan keanehan tapi pure misplay. Dan disini Komako bakal langsung menculik monsternya. Dan disini langsung memanggil Galaxy Ice Shiver Dragon. Karena efek dari Shiver Blade Dragon. Tapi disini Komako langsung memanggil Borlod Dragon. Dan karena monster itu nggak bisa hancur. Karena efek kartu Komako menggunakan Dark Hole itu jadinya hanya menghancurkan monster lawan aja. Si Borlod Guard ini nggak akan hancur sama sekali. Ini adalah langkah yang oke banget ya. Cuma sayangnya Battle Face udah lewat. Jadinya nggak bisa langsung kasih Damage. Oke dan disini juga sebenarnya ada misplay lagi ya. Seharusnya sih kalau nggak salah nggak ada Galaxy Soldier lagi di Graveyard ya. Jadi sebenarnya ketika Galaxy Soldier ini dipanggil. Bisa mengambil Galaxy Monster lainnya dari Death ke tangan dah. Yang harusnya itu yang diambil Galaxy Soldier. Atau juga sebenarnya pakai efek Galaxy Wizard. Juga bisa nambahin Galaxy Soldier dari Death ke tangan. Panggil 2 Galaxy Soldier. Tinggal panggil Cyber Nova. Panggil Infinity. Ini bisa diculik. Terus serang. Dan harusnya bisa langsung menang Akito Vidio C. Harusnya. Tapi ini jadi defense. Kita lihat apa yang terjadi. Diserang. Oke dan disini dapet monster rank 8 lagi. Oh yang ternyata panggil adalah Galaxy Ice Photon Lord. Karena sepertinya udah kehabisan monster lagi ya. Oh ternyata ada Photon Base. Entah mengapa tadi Photon Base itu nggak dipanggil. Oke kita lihat. Oh. Serang. Tapi bakal langsung manggil Galaxy Ice Photon Dragon. Langsung diequip. Ini bakal langsung jadi defense lagi. Equip 2 biji dan langsung menyerang Borgard Dragon. Tapi Borgard ini bakal langsung dipanggil lagi. Tapi di negate oleh Galaxy Ice Photon Lord Dragon. Oke sepertinya disini kemenangan akan menjadi milik Akito Vidio C. Jadi tinggal serang. Harusnya langsung menang. Oh ternyata. Disini itu ada efek dari Kuribon. Dan disini. Komaku itu menggunakan efek 2 Kuribon sekaligus. Untuk menghindari efek negate dari Galaxy Ice Photon Lord. Jadi memang efek-efek Kuribon ini. Monster-monster Kuribon ini sebenarnya oke-oke banget ya. Karena ada yang bisa manggil dari Graveyard. Ada yang tadi bisa manggil monster yang hancur karena battle. Apalagi Kuribon plus Multify itu bisa manggil token banyak banget. Yang artinya bisa buat Borlot. For Sword. Atau Sargyuja juga bisa sebetulnya. Tapi disini nggak bisa pakai monster art. Jadinya nggak ada Sargyuja. Oke dan disini Komaku akhirnya bisa memanggil beberapa monster Kuribon ya. Untuk menjadi monster kebenteng. Dan sepatunya adalah Liu Kuribon. Dan disini ketika si Kuribon ini menggunakan efeknya. Battleface itu langsung diselesaikan. Kalau nggak salah ya. Oh pas akhirnya battleface ternyata efek dari Kuribon itu aktif. Jadi habis. Si Galaxy Ice Photon Lord tadi nyerang. Itu monster-monster Kuribon itu muncul. Dan disini langsung dikorbankan. Oleh Polis Petrol ya sepertinya. Oh tidak ternyata dikorbankannya oleh Darkest Diabolos. Oh oke. Karena ada Galaxy Zero. Jadinya si Cyberblade Dragon ini nggak hancur. Karena diserang oleh Darkest Diabolos. Nah disini juga agak aneh. Karena sebenarnya Galaxy Braver ini bisa memilih monster lainnya. Misal kayak. Cyberblade Dragon. Atau kayak. Full Armour Falcon Dragon. Yang attacknya besar. Jadi nanti bisa. Nyerang si Darkest Diabolos ini. Dan berikan damage yang lebih maksimal. Oke dan disini. Sebenarnya terjadi disconnected. Dan kalau Yudi melihat dari boardnya disini sih. Sebenarnya kemenangan itu dari Akito Hideyoshi. Karena si Galaxy Ice Photon Dragon ini tinggal nyerang. Si Polis Petrol ini. Damagenya 2000. Dan life point koma ko tinggal 1900. Jadi disini Yudi tentukan Akito Hideyoshi. Sebagai pemenang di duel pertama ini. Oke di duel kedua ini. Akito Hideyoshi itu dapat geliran pertama lagi. Dan langsung manggil. Photon Blast. Oh tapi ternyata langsung dihantam. Pake Ghost Ogre. Tapi tetap bisa manggil Photon Blast. Karena ada Galaxy Zero di tangan. Jadinya langsung punya. Dua monster ini. Oh lagi-lagi. Menggunakan kombo Kuriboh. Dan juga Multiply ya. Jadi bisa langsung manggil. Banyak sekali. Kuriboh token. Yang nanti bakal digunakan. Untuk memanggil. Board of Dragons. Oh tidak. Ternyata manggil Nightmare Unicorn. Untuk menghabisi kartu-kartu. Dari Akito Hideyoshi. Dan terakhir itu manggil. Topologic Bombard Dragon. Cuma sebenarnya sayang sekali ya. Karena gak ada efek. Yang bisa terpicu di graveyard. Untuk nantinya bakal mencu. Efek dari Topologic Bombard Dragon ini. Eh Topologic Bombard Dragon ini. Dan bakal menghasilkan semua monster. Dari Akito Hideyoshi. Dan disini Akito Hideyoshi. Tergesak sekali ya. Dan gak bisa draw kartu yang oke lagi. Dan disini kemenangan. Pertama untuk Komako. Ini disini. Sementara itu. Skornya satu sama ya. Satu untuk Akito Hideyoshi. Dan satu untuk Komako. Dan inilah duel penentuannya. Akito Hideyoshi lagi-lagi. Dapat giliran pertama. Oke. Apakah yang akan dipanggil? Sepertinya akan memanggil. Infinity ya. Menggunakan dua Galaxy Soldier. Seharusnya sih. Iya. Untuk sekali ya. Oke. Manggil Infinity. Dan ada. Dua Monster Electro. Delapan. Monster Galaxy. Oke. Karena disini. Komako tidak draw Kuriboh. Jadi gak bisa menggunakan. Kombain tadi ya. Kuriboh plus Multiply. Oke. Nah disini. Cyber Dragon Infinity. Itu tadi. Mau menculik. Link Kuriboh. Terus. Direspon oleh. Ghost Ogre. Tapi direspon balik. Oleh Infinity. Jadi terniget. Tapi itu sebenarnya cuma. Pancingan aja. Dari Komako. Untuk. Membiarkan. Storming Neurovus. Ini gak bakal terniget. Oleh. Cyber Nova. Yang akhirnya. Ketika Monster menyerang. Semuanya. Balik ke. Tangan. Sepertinya. Jadi. Oke. Disini. Sepertinya. Bakal manggil. Photon Blast lagi. Dan bakal manggil. Galaxy Eyes. Photon. Regan. Oke. Komako. Bakal langsung manggil. Link Kuriboh lagi. Dan cuma. Seperti itu aja. Oh. Kira-kira apa yang akan dipanggil. Oke. Dua Monster River delapan. Oh. Bakal. Komako. Fullan sepertinya ya. Multiply. Ancur. Dan bakal langsung. Ngasih damage. Lumayan besar ya. Oke. Komako. Menggunakan Kuriboh. Untuk. Memanggil. Tiga Monster Kuriboh. Kira-kira. Kira-kira apa yang akan didapatkan. Ini sepertinya. Harusnya sih bisa dapet. Something ya. Cuma. Disini. Komako. Tidak memanggil. Polis Petrol. Karena efeknya juga gak bisa digunakan ya. Karena disini. Monsternya tuh namanya sama. Jadi. Efek dari si. Polis Petrol. Juga gak terlalu bisa digunakan. Jadi. Ini berakhir dengan dua link Kuriboh aja. Sebenarnya lumayan sih ya. Karena. Bisa. Mengurangi. Monster lawan jadi 0. Salah satunya. Dan juga masih ada Kuriboh lagi. Di Gregor. Oke. Disini jadinya. Bukan manggil dua link Kuriboh lagi. Maka efek Kuriboh. Kira-kira apakah yang akan didraw oleh Komako. Dan Kuriboh yang didraw. Jadi. Sini bakal langsung manggil. Monster patrol. Tapi. Dinegate. Gak akan sempat. Untuk tribute monster. Dari Akito Hoediosi. Dan. Ini sih sebenarnya. Harusnya udah jadi kemenangan. Untuk Akito Hoediosi ya. Karena sebenarnya. Tadi tinggal nyerang. Itu bisa ngasih damage. Yang gede. Sebetulnya. Oh. Monster reborn. Yang dipanggil. Foton venacer. Menarik ya. Oke. Special summon. Banyak sekali yang dipanggil ya. Dan disini. Damagenya apakah cukup. Ya. Sebetulnya cukup ya. Untuk membuat. Left pain Komako. Menjadi 0. Jadi disini. Skornya. 21 ya. Jadi disini. Akito Hoediosi. Itu akan lanjut. Ke ronda ketiga. Dengan. Skor. 21. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Antara. Kuriboh. Melawan. Galaxy Photon. Dan. Di match ke sebelas. Itu ada. 9029. Melawan. Arclight. Tapi disini. 9029 ini. Nggak. Merespon juga. Ketika di kontak. Ketika mau. Bertanding. Jadinya. Arclight. Itu langsung. Mendapatkan. Tiket gratis. Menuju. Ke. Ronde ketiga. Nah. Next. Itu ada pertandingan. Antara Madokas Messenger. Melawan. Tresno Diramu. Jadi. Madokas Messenger. Sebenarnya bukan orang Indonesia. Jadi. Itu. Orang Inggris. Yang tinggal di Jerman. Cuma. Ikut ke. Discord. Yuga dulu. Sebenarnya. Dan ikut. Tornamen. Oke. Langsung aja. Kita lihat ya. Kira-kira duelnya. Seperti apa. Oke. Jadi. Disini. Madokas Messenger. Itu menggunakan. Thunder Dragon. Dan. Tresno Diramu. Ini. Walaupun. Terlihat. Disini. Random. Tapi. Ini adalah. Deck. Anti. Meta. Yang. Lumayan. Menyebalkan. Karena. Kerjanya. Nimpuk-nimpuk doang. Apalagi. Disini. Ditambah. Dengan. Sandion. Ini adalah. Monster. Timelord. Dengan. Attack terbesar. Walaupun. Nggak ngasih. Battle Damage. Tapi. Bakal ngasih. Effect Damage. 2000. Ketika. Habis. Menyerang. Jadi. Ini adalah. Monster. Oke. Banget. Attacknya. Gede. Jadi. Bisa. Ngegebuk. Monster. Yang. Attacknya. Gede-gede. Karena. Monster. Attack. 4000. Itu jarang banget. Nah. Disini. Monster. Langsung. Menggunakan. Kartu-kartunya. Untuk. Manggil. Dua Monster. Sekaligus. Langsung. Dihajar. Aja. Pake. Thunder. Karena. Punya. Effect. Dihajar. Lagi. Sepertinya. Si. Black. Luster. Soldier. Tapi. Dengan. Aether. Of. Millennium. Si. Thunder. Dragon. Lord. Jadi. Pesedown. Tapi. Disini. Di tangan. Itu. Bolt. Dia. Nanti. Bakal. Langsung. Nambahin. Si. Thunder. Dragon. Fusion. Lainnya. Dan. Lansung. Dipake. Sepertinya. Untuk. Manggil. Thunder. Dragon. Lord. Yang lainnya. Apalagi. Disini. Banyak. Sekali. Kartu. Kartu. Yang. Bisa. Diaktifkan. Dari. Tangannya. Dan. Disini. Itu. Ini. Bukan. Bisconect. Tapi. Disini. Thresh. Ramu. Surrender. Karena. Sepertinya. Nggak. Terlalu. Bisa. Ngelakuin. Alphone. Lagi. Apalagi. Disini. Attack. Nya. Juga. Gede. Gede. 3200. 3100. 3000. Kalau. Nyerang. Semua. Udah. 9000. Jadi. Disini. Biar. Cepet. Aja. Oke. Inilah. Pertandingan. Kedua. Jadi. Disini. Thresh. Ramu. Dapet. Turn. Pertama. Dan. Dia menggunakan efek dari ball thunder dragon untuk mengambil ball thunder dragon lainnya. Jadinya gak bisa di banish ya menggunakan efek dari ion. Sebenernya kalau bisa di banish pakai efek ion itu dia bisa namain thunder dragon vision. Cuma emang agak susah sih ya buat ngirimin si ball thunder dragon ini ke graveyard. Oke. Dia bakal manggil thunder dragon lord. Ini juga sebenernya keputusan yang lumayan tepat karena madocast messenger ini memiliki quick efek. Jadi kalau sebabnya gak punya quick efek. Mending panggil yang ini aja. Superball thunder dragon. Tapi kalau punya quick efek. Ya harus panggil thunder dragon lord. Karena efeknya bisa terpicu juga di turn melawan. Oh. Nah disini madocast messenger itu menggunakan prohibition. Untuk melarang sun neon agar bisa digunakan. Dipanggil jadinya gak bisa. Tapi disini tersebut ramah ini punya cyber dragon. Yang nantinya bakal langsung digunakan tentunya. Dan langsung barunya digunakan. Oh tapi. Punya cyber dragon lainnya. Dan langsung digunakan untuk himenotech microfit dragon. Yang disini bakal langsung memberikan damage yang lumayan besar ya. Ya lumayan lah. Nah tapi disini. Madocast passenger menggunakan dark class to serve gear. Untuk banish monster light dan monster dark. Salah satunya adalah bolt. Yang artinya madocast passenger bakal mendapatkan. Satu kartu thunder dragon. Yang ditambahkan adalah thunder dragon fusion. Untuk memanggil thunder dragon fusion monster lainnya ya. Seperti yang dipanggil adalah lord. Jadi bisa langsung membabat habis dan langsung menggunakan necro face ya. Sebenarnya damage yang gak terlalu gede. Cuma mungkin pengen langsung diselesaikan di gearan ini aja. Cuma karena tadi black luster soldier ini menggunakan efeknya. Jadi gak bisa nyerang ya. Tapi gak masalah. Karena madocast passenger juga punya bolt thunder dragon. Yang artinya bisa di odd. Tapi sepertinya gak punya bolt thunder dragon yang lainnya. Kenapa gak diaktifin ya. Sebenarnya bisa diaktifin. Oh tapi ternyata sandion itu gak bisa dihancurkan. Karena efek kartu juga. Jadi memang walaupun efek dari thunder dragon lord ini. Bisa diaktifin. Bisa terpucu. Karena bisa discard si bolt ini. Tapi sandion ini gak bisa dihancurin. Karena efek. Oh kira-kira apakah yang akan dilakukan. Oh and face. Saya lihat memang ya agak sulit untuk kawan sandion. Jadi tinggal nunggu aja sandionnya pergi. Oh langsung ditimpuk oleh radian. Oke sepertinya bakal langsung diculik ya. Oleh thousand eyes restrict. Oh enggak. Nah ini dia diculik oleh relinquish anima. Dan inilah kemenangan pertama untuk Tresno Liramu. Jadi menarik sekali ya deck anti meta ini. Oke next ini adalah pertandingan ketiga. Jadi Tresno Liramu ini mendapatkan turn pertama lagi. Dan langsung manggil fairytale luna. Dan Madokas passenger ini kartu di tangannya gak terlalu bagus. Setelah pakai allure of darkness juga gak dapat monster yang oke juga. Dan setelah manggil origin thunder dragon. Madokas passenger ini surrender. Karena gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak bawa link kurivo juga soalnya. Jadi origin thunder dragon ini gak bisa diapa-apain lagi. Jadinya ya Madokas passenger lebih memilih untuk surrender. Biar cepet aja si pertandingannya. Oke jadi dengan ini Tresno Liramu itu langsung lanjut ke ronde ketiga. Dengan skor 21. Oke next ada pertandingan antara Ikhwal melawan Gansag. Mudah-mudahan cara biasanya gitu ya. Oke inilah pertandingan pertamanya. Jadi Gansag ini menggunakan. Oh ini anti heal ya. Di sini menggunakan draw power yang luar biasa dari dark lord juga. Karena sebenarnya si nurse radical ini sekarang ada dark lord. Cuma di sini menarik ya karena menggunakan dark lord nyeri juga. Kalau jadi si pribadi jarang menggunakan dark lord nyeri. Entah di deck dark lord ataupun di deck anti heal seperti ini. Wah tapi ternyata disini Ikhwal ini menggunakan deck lair of darkness. Makanya disini Gansag itu gak berani untuk manggil nurse radical. Apalagi di arena lawan itu ada Lilith yang punya quick effect. Bisa terijud untuk search trap yang langsung diset ke fieldnya sendiri. Maka disini sepertinya Gansag ini menanggu Ikhwal untuk tribute Lilith ini dan menambahkan trap line-nya. Disini juga Ikhwal itu menggunakan Fang of Greatest. Jadi disini Ikhwal itu bisa manggil monster-monster seperti Mirror Force Dragon atau enggak Doomfairus Dragon. Dan ini Doomfairus itu adalah monster yang oke banget juga ya. Oh kita lihat. Oh Mary 3 biji ya langsung nambahin 600 life point. Dan disini akhirnya Lilith digunakan untuk bisa men-tribute dirinya dan langsung set Quacking Mirror Force. Tapi disini tuh sebenernya adalah kesempatan bagi Gansag untuk bisa memanggil si Nurse Revecule. Bakal dipanggil sekarang. Dan kalau dari segi damage walaupun memang gak langsung bisa mengalahkan Ikhwal. Tapi lumayan sih ya damage-nya. 3000 plus 3000. Dan disini langsung tribute si Doomfairus Dragon di Destroy sebenernya ya. Dan dengan menggunakan dua kartu ini sisa life point dari Ikhwal tinggal 100. Tapi sepertinya Gansag itu enggak berani nyerang karena tadi dia melihat Mirror Force. Sepertinya yang dipilih oleh Ikhwal ini tiga-tiganya Mirror Force. Makanya disini Gansag itu tidak berani menyerang menggunakan Nurse Revecule. Dan disini Gansag dapet Gift Card dan juga ada Port of Deserves ya. Jadi bisa aja dapet beberapa kartu lainnya. Tapi disini Gansag gak bisa menggunakan Port of Deserves karena tinggal 10 aja. Dan dengan mengaktifkan si Gift Card ini. 3000 damage bakal langsung dikhasikan ke Ikhwal dan life point-nya pun bakal jadi langsung menol. Oke inilah dia yang keduanya. Jadi gelihan pertama sekarang Ikhwal. Langsung memanggil Lair of Darkness. Oh langsung juga memanggil Mirror Force Dragon. Menarik ya. Tapi sebenarnya enggak terlalu ngefek untuk Gansag. Karena Gansag disini enggak akan menyerang sama sekali. Karena semuanya bakal pakai efek-efek dari anti-heal aja. Tapi disini dari segi efek-efeknya juga enggak terlalu bisa membuat Ikhwal levelnya sendiri. Gansag ini enggak bisa mengaktifkan Hand Destruction-nya untuk bisa mengambil kartu lainnya. Tapi saat tiga kartu lainnya, oh sebenarnya oke. Kalau ternyata try and guess ini bisa ke-draw itu Gansag bisa menang. Tapi disini udah enggak ada kartu lagi dan Ikhwal langsung menyerang. Dan buat life point Gansag jadi 0. Jadi skor sementara satu sama. Oke inilah yang ketiga penentuan. Gansag mendapatkan turn pertama dan sebenarnya ini kartu di tangannya juga oke-oke ya. Dan kalau disini bisa dilihat damage-nya itu udah pasti ya. 3000, 3000, 2000, 8000 dan ini langsung Wunter Kill. Langsung 8000 sebenarnya tanpa ditambah Chainsag juga udah. Langsung bisa bikin life point lawan 0 ya. Oke dan dengan ini di skornya 2-1. Artinya Gansag bakal langsung melaju ke ronde ketiga. Oke next ada match ke-14 antara Sonic Master melawan Lesus. Oke jadi Sonic Master ini menggunakan Odd Eyes yang kalau nggak salah itu dicampur dengan Dark Magician. Dan Lesus ini menggunakan Black Wing tapi sepertinya Black Wing-nya versi lama ya. Karena disini masih ada si Rocho. Oh tapi menggunakan Hermiton juga. Tapi sepertinya nggak ada Awaster disini. Dan yang dipanggil adalah Beals, the Diabolic Dragon. Oke efek dari Arc Pendulum akan manggil Odd Eyes lainnya. Oh dan langsung Pendulum Summon. Tapi anehnya disini yang dipanggil adalah Odd Eyes Rage Dragon. Padahal Kotal Crane itu nggak bisa hancur karena battle ya. Ketika dia nunjuk monster tertentu. Kalau yang dipanggil itu kayak Big Eye itu sebenarnya oke banget ya. Karena bisa nyulik si Beals ini. Lumayan sih jadi dapat monster yang nggak bisa hancur karena battle. Ataupun efek sebenarnya ada sih ya. Kalau nggak salah di Extra Deck-nya. Cuma entah kenapa nggak dipanggil. Dan langsung dinigit ternyata. Dan cuma bisa nyerang pakai Odd Eyes Rage Dragon aja. Dan ngasih damage yang nggak terlalu besar. Dan disini Lexus juga langsung menyerang dengan monster-monsternya ya. Damage-nya mungkin nggak terlalu besar tapi ya lumayan. Dan disini lagi-lagi Sonic Master tidak manggil Big Eye ya. Entah mengapa. Jadi juga B-nya bikin punya rencana lain. Dan disini Sonic Master itu manggil Dark Magician. Dan nggak bisa melakukan Odd pun juga ya. Dan tinggal 100. Oke. Dan tetap nggak manggil si Big Eye lagi ya. Entah mengapa lagi. Karena tadi ada 2 monster level 7. Tapi digunain untuk manggil si Dark Magician. Padahal si Raging Dragon. Kalau nggak salah ada yang digunakan ya. Atau siapa loh. Pokoknya tadi ada rank 7 juga. Oh ini dia. Si Raging Dragon itu attack-nya juga lumayan gede. Tinggal diserang aja ya. Sebenernya sih. Mungkin ini misplay. Oke. Dan kalau dari segi damage. Berarti Lexus bakal menangkan duel pertama ini ya. Dan inilah pertandingan keduanya. Jadi Sonic Master lagi-lagi dapat turn pertama. Cuma kartunya nggak terlalu bagus ya. Jadi semua bisa set. Part Ice Mirage Dragon aja. Dan kartu Lexus juga nggak terlalu oke. Tapi sebenernya bisa manggil yang level 6. Bisa manggil Nautang ya. Harusnya kalau bawa. Iya ada Nautang ya. Jadi harusnya bisa manggil Bora. Jadi Nautang. Panggil Blizzard. Blizzard panggil Nautang lagi. Mungkin bisa manggil Borloat. Harusnya kalau ada. Dan nggak ada Borloat sini sekali. Nah disini ya. Dan Monster Linggo ini juga called Talker. Sama Under Clock Packer. Tapi harusnya sih minimal itu bisa manggil dulu ini sih. Beals the Diabolic Dragon harusnya. Atau juga bisa manggil Tyran Red Dragon juga bisa ya. Karena ada 2 tuner on glass ya. Tunernya cuma 1 ternyata. Jadi ternyata disini. Lexus memilih untuk manggil Desert doang. Dan nge-deven Sword of Breath of Light. Biar nanti bisa dapat kartu yang bagus. Oke. Tuh nggak ada kartu yang terlalu menarik. Ternyata di tangan Sonic Master juga. Karena scale-nya juga terlalu rendah. Dan disini. Sonic Master itu menggunakan efek dari. Performa Fall of Ice Dissolver. Untuk memanggil Dark Magician. Dark Dragon Knight. Tapi karena ada Sword of Breath of Light. Jadi tetap nggak bisa nyerang. Oh dapet Zero Shoulder Down. Black Magician dicuri. Si Rocco nyeruduk pake Kalut. Dan langsung berikan damage yang lumayan besar ya. Oke. Dan disini Mirace Dragon dipanggil. Tapi Bora ini punya piercing damage ya. Jadi sekalipun nggak bisa hancur. Karena battle sekali. Tetap masuk damage-nya. Oh dan akhirnya juga. Inilah kemenangan kedua untuk Lesus. Yang artinya Lesus. Akal masuk ke ronde ketiga. Dengan skor 2-0. Oke. Di match 13. Ada Hork melawan Bermio. Tapi disini Bermio juga. Tidak merespon ketika. Pertandingan akan dimulai. Dan sebenarnya sudah tertunda. Kalau nggak salah satu minggu atau dua minggu. Dan tidak ada kabar juga. Akhirnya Hork mendapatkan tiket gratis. Untuk lanjut ke ronde ketiga. Dan di match ke-16. Ada Alphabet R melawan Iceberg. Langsung aja kita lihat ya. Kira-kira pertandingannya seperti apa. Oke. Yang pertama disini Iceberg itu menggunakan Thunder Dragon. Tapi Alphabet R disini menggunakan. Anti-Heal juga. Nah disini sebenarnya ini adalah. Salah satu misplay ya. Karena. Kamenari Summer Vacation itu. Nggak bisa memanggil. Thunder Dragon Lord. Karena Thunder Dragon Lord. Dan juga Super Bot itu. Hanya bisa dipanggil menggunakan efeknya sendiri. Atau menggunakan Fusion Summon. Jadi nggak bisa dipanggil pakai efek. Jadi Kamenari Summer Vacation. Jadi tadi itu agak aneh ya. Menggunakan Thunder Dragon Lord. Untuk memanggil Kamenari Summer Vacation. Padahal punya Bot. Thunder Dragon. Di tangan. Yang artinya. Di giliran lawan itu. Bisa diaktifkan juga efeknya. Untuk micu efek. Dari Thunder Dragon Lord. Tapi mungkin. Iceberg punya. Rencana lain. Kita lihat aja. Kanjutanya. Dan kartu di tangan. Alphabet R itu. Bagus sekali ya. Karena disini bisa dilihat. Ada. Nords. Ada Gift Card. Ada 2. Gift Card nya. Plus ada. The Fight of Destiny. Artinya disini. Bakal langsung ngasih. 8000 Damage ya. Apalagi disini ada Chain Strike. Sebenarnya nggak terlalu butuh juga. Artinya nanti bisa langsung ngasih. Lebih dari 8000 Damage. Harusnya. Jadi nanti si Chain Strike ini. Bakal jadi Chain Link 3. Baru nanti. Gift Card. Sebagai Chain Link 4. Biar Damage nya maksimal. Oke disini. Alphabet R. Harusnya bakal langsung. Ngeaktifin semua kartunya. 3 kartu ini juga udah cukup. Untuk memberikan 8000 Damage. Yang artinya disini. Kembalian pertama itu. Untuk Alphabet R. Oke next. Disini Alphabet R itu. Mendapatkan Turn pertama. Tapi kartunya juga nggak terlalu oke. Karena ada 2 Nurse di tangan. Oh. Tapi lumayan ya. Oke dapet. Dapet banyak ya. Oh. Nggak tau dapet banyak ternyata. Oh. Dapet Try and Gas. 2 biji. Try and Gas. Try and Gas. Oh. Gif Card 1. Tapi ada. Oh. Nggak ada ya. Tadi. Tadi sebenarnya ada. Oh. Kebuang seperti ini. Di rumahnya nih ada. 6000 Damage. Dan sekarang itu. Dua-duanya. Tinggal 7000. Karena ada. Contract with 10,000. Artinya. Tinggal 1000 lagi. Untuk. Bisa mengalahkan Iceberg. Tapi. Kartu di tangan Iceberg. Ini sebenarnya. Kartu yang oke banget ya. Oh. Di BNB gak diserang. Padahal kalau diserang juga. Nggak misalnya ya. Karena. Kartu-kartu dari Anti-Health tuh. Sebenarnya biasanya. Nggak akan bawa. Kayak Peropos. Atau semacam. Jadi disini. Iceberg. Nggak bisa langsung menangkan. Permainan ini ya. Nggak bisa langsung menangkan. Dua ini. Dan disini. Ada Ring of Destruction. Ini cukup berbahaya. Oh. Apalagi disini. Ada Ring of Destruction. Plus. Chase Fire. Yang artinya itu. Sebenarnya. Avaluator tuh. Bisa langsung. Memenangkan duel ini. Jadi. Channel 1. Ring of Destruction. Channel 2. Chase Fire. Itu. Damagenya udah. 4000 pas ya. Kalau. Ngancurin. Si Black Luster Soldier ini. Oh. Tapi disini. Alphabet R itu. Melakukan. Misplay ya. Dengan menarget. Thunder Dragon Lord. Karena si. Thunder Dragon Lord ini. Ketika. Akan dihancurkan. Menggunakan efek kartu. Itu bisa. Venish. Dua kartu. Dari. Graveyard. Apapun. Biar. Kartu ini. Nggak hancur. Yang artinya. Ring of Destruction. Ini. Nggak akan menghasilkan. Damage. Dan. Alphabet R ini. Gagal untuk memberikan. Damage yang maksimal ya. Sedangkan. Kalau tadi itu. Yang dihancurkan. Dan. Alphabet R. Ini. Alphabet R itu. Bisa langsung. Menang. Tapi ternyata. Ya. Dengan sedikit. Misplay. Malah. Jadinya disini. Iceberg. Yang menyerang balik. Dan membuat. Life Point. Alphabet R. Menjadi. Nol. Oke. Di duel ketiga ini. Alphabet R. Dapatkan turn pertama lagi. Oh. Dan. Nggak. Memanggil. Dark Lord Nurse Rafficule ya. Sebenarnya tadi. Kartu yang didraw oleh. Contract with Dawn Tothen itu adalah. Trap card sebetulnya ya. Jadi seharusnya sih. Dark Lord Nurse Rafficule ini. Bisa di normal summon. Jadinya nanti. Gift card. Try and Gaze. Plus Chast fire. Itu bisa ngasih damage. Yang lumayan. Bisa. 7.000 ya. Chast fire. 1.000. Karena. Mungkin nunggu monster lawan. Dipanggil dulu. Dari try and Gaze. Itu dapet 3.000. Dan dari gift card. Juga dapet 3.000. Entah mengapa ini. Nurse Rafficule nya ini. Nggak di normal summon. Dan disini. Iceberg. Sebenarnya. Ini bisa melakukan. Something ya. Sebetulnya. Mungkin. Nggak bawa. Linkur Ibu. Oh. Bawa. Sebetulnya. Entah mengapa. Nggak digunakan. Untuk manggil. Linkur Ibu. Sebenarnya sih. Bisa. Memanggil monster. Yang lebih banyak lagi sih. Menggunakan. Kartu-kartu. Seperti ini. Karena ada. Ada avian. Ada bestial. Itu bisa. Manggil. Berapa monster lainnya. Sebetulnya. Oh. Oke. Dan disini. Nggak di normal summon lagi. Kenapa ya. Kira-kira. Jadi juga agak bingung. Karena. Yang dari tadi. Yang kena draw itu. Bukan spell card. Tapi. Trap card. Oh. Dan disini. Ava Bear Art. Live point tinggal. 400. Dan gak draw. Reficle sama sekali. Yang artinya. Bakal sulit. Untuk menang ya. Ya. Disini. Dapat dipastikan. Kemenangan kedua ini. Untuk Iceberg. Ya. Karena Ava Bear Art. Udah gak bisa. Ngapa-ngapain lagi. Dan artinya. Iceberg ini. Bakal. Mendapatkan. Skor 21. Dan langsung. Melanjut. Ke babak ketiga. Oke. Itulah. 8 match. Yang ada. Di ronde kedua. Di next video. Yudi bakal. Bahas tentang. 8 match. Yang ada di ronde kedua. Sisanya. Dari match ke 17. Sampai. Match ke 24. Jadi. Jangan lupa subscribe. Untuk terus mendapatkan. Update terbaru. Dan juga. Rulis Indonesia. Bantu like. Dan share juga video ini. Terutama. Kepada sobat kulis. Yang pengen melihat. Turnamen. Yu-Gi-Oh. Dan sebetulnya. Yudi juga sedang membuka. Turnamen ketiga. Sekarang lagi. Masa pendaftaran. Sampai. Tanggal. 28 September. Nanti. Dan sobat kulis. Yang menggunakan. YJWO. Versi. Versi PC. Itu bisa langsung. Join aja. Ke discord. Juga. Lusi Indonesia. Linknya ada. Di deskripsi. Di bawah ini. Nanti tampilannya. Bakal seperti ini. Sobat kulis. Tinggal masuk aja. Ke aturan-aturan main. Disitu. Yu-Gi sudah jelaskan. Semua-semuanya. Yang ada. Di. Turnamen berikutnya. Mulai dari. Cara pendaftaran. Dan juga. Persyaratannya. Dan juga. Kira-kira. Kartu. Seperti apa. Yang boleh dan tidak boleh. Digunakan. Oke. Sampai jumpa. Di video-video lainnya. Dan jelaskan terus kulis Indonesia.